Keyakinan agama yang kuat, pemahaman agama yang kuat, agama apapun, pasti dia tidak akan tengok kanan, tengok kiri. Di suatu daerah itu sampai hampir 70% anak itu sudah pernah melakukan hubungan seksual, kemudian menjadi wanita tunasusila lewat temannya. Jadi ada anak SMP sudah menjadi alu gigolo laki-laki, kalau perempuan girmu. Jadi agar supaya tidak terjadi perselingkuhan, tentunya komunikasi, pemahaman agama yang holistik, tidak sepotong-sepotong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Lens Talk, acara podcast yang kita tunggu-tunggu. Nah, kali ini kita akan berbincang-bincang lagi dengan tokoh yang keren, inspiratif, dan insya Allah akan banyak memberikan manfaat dan barokahnya. Nah, pada episode kali ini ditemenin oleh host yang sedang magang nih, ceritanya lagi magang nih, yaitu saya Gelem Rabajati. Dan saya Faru Jalim Caksono. Nah, untuk tamu kali ini tuh siapa Mas Wicak? Kali ini kita kedatangan tamu, tokoh inspirasional, sosok politikus, anggota DPR RI Komisi 8 yang membidangi agama, sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan pelindungan anak nih, Mas Galan. Sudah bersama kita, Ibu Endang Maria Astuti. Berikan tepuk tangan. Gimana Ibu? Tadi perjalanan ke sini lancar atau macet, Ibu? Kalau dari kantor ke sini lancar, tapi dari rumah ke kantor itu macet. Dengar-dengar Ibu, dari ini ya, langsung dari Wonogiri ya kemarin ya? Kemarin dari Wonogiri. Sudah menjadi rutinitas gitu. Senin di sini, Kamis, sore pulang kampung, Jumat, Sabtu, Minggu itu sudah aktivitas di daerah. Alhamdulillah, jahit-jahit, kalau hera Ibu udah menyempatkan waktunya, ngobrol-ngobrol bareng sama kita. Ini Ibu Endang ini kayaknya banyak prestasi. Apa aja Mas Wicak? Banyak prestasi dari Ibu Endang ya, dari Women of the Year dari 2014, Mas, sampai 2017. Kemudian ada juga Citra Kartini ya, Citra Wanita Kartini pada tahun 2011. Dan banyak lagi prestasi-prestasi lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Saking banyaknya ya? Saking banyaknya. Pemberani dan juga inspirasional nih, Mas. Oke. Baik, Bu. Kita kali ini akan membahas hal-hal yang lagi viral nih, Ibu. Humpung lagi panas ya kan. Di media sosial, di masyarakat umum ini kan lagi viral-veralnya. Apa Mas Wicak? Kalau artis-artis sekarang itu perselingkuhan. Bahkan dari, mulai dari artis, Bu. Kemarin saya juga baca berita itu wakil bupati. Atau wakil kapolres juga ada. Nah ini fenomena ini itu terjadi karena apa, Bu? Kok banyak banget sekarang ini meningkat itu, Bu? Kalau masalah perselingkuhan itu sebetulnya adalah pertama kita kembalikan bahwa kalau dia mempunyai keyakinan agama yang kuat, pemahaman agama yang kuat, agama apapun, pasti dia tidak akan tengok kanan, tengok kiri gitu. Itu seharusnya ya, lepas menerik apapun. Jadi, tidak akanlah, apa namanya, kalau sekedar melihat, oh, yang laki ada wanita cantik, sekilas wajar. Yang perempuan juga begitu wajar. Tapi kalau sampai kemudian timbul rasa yang, dan itu di follow-up sampai pada perselingkuhan. Nah ini yang mestinya harus sudah ada warning ya dari masing-masing. Apalagi kalau mereka mempunyai jabatan publik gitu, itu jangan sampai gitu ya. Kalau untuk memberikan edukasi itu, Bu, untuk generasi muda ya, terutama, dan juga untuk masyarakat Indonesia umumnya, itu bagaimana, Bu, cara mendidik untuk agar, tanda kutip ya, mendidik agar supaya itu tidak terjadi perselingkuhan, Bu. Dari awal itu seperti apa, Bu, cara mendidiknya dari Bu? Ya, itu dari sebetulnya kalau itu bisa dari sejak kecil, sejak mereka mengejar maja. Ini yang pertama adalah memberikan atau berdialog ya, berdialog bahwa anak itu dia belum mengerti. Kalau sesungguhnya itu adalah nanti mereka biar tidak, apa namanya, berselingkuh, biar nanti kalau mereka berkeluarga bertanggung jawab. Ini sesungguhnya ada kiat-kiat dengan cara kamu nanti kalau besar harusnya seperti ini, harus punya tanggung jawab begini, sebagai laki-laki itu bagaimana, tanggung jawab penuh terhadap keluarga gitu ya. Ini sebetulnya bisa dengan cara-cara ngobrol gitu ya. Jadi tidak seperti orang yang keras kamu, kan itu macam-macam gitu ya. Ya, jadi seperti itu. Jadi ada dialog, sehingga seringkali kalau anak itu masih remaja, pra-remaja itu, akhirnya bertanya. Atau ketika melihat, oh ternyata kemarin jadi masuk, oh itu gitu ya. Jadi kita kasih contoh. Sehingga dia punya gambaran, oh maksudnya seperti itu tuh. Tidak boleh begini, tidak boleh begitu gitu ya. Bukan gak boleh, tetapi dalam arti kenapa kamu gak boleh itu kita jabarkan, kita kasih tahu gitu. Terus sebenarnya kan lagi-lagi ya, pasti perempuan lah jadi korban gitu. Jangan mau apapun pasti, kalau di luar pasti perempuan lah jadi korban lah. Perempuan yang rugi mas, selesai. Itu tuh ada yang sebenarnya kalau misalnya ada kasus seperti itu kan kadang perempuan itu mau speak up, kadang takut atau gimana. Itu kalau dari ibu sendiri itu bagaimana kita menyikapi sebagai seorang perempuan gitu. Kalau terjadi di dalam dirinya. Jadi kalau misalnya, mungkin bukan sekedar perselingkuhan ya. Kalau misalnya kan ini, kalau perselingkuhan berarti sudah dewasa ya. Tetapi kalau yang lebih parah ini kan yang anak-anak ya. Yang anak-anak isu terakhir ini kan lebih ngeri lagi. Di suatu daerah itu sampai hampir 70 persen anak itu sudah pernah melakukan hubungan seksual. Kemudian menjadi wanita tunasusila secara lewat temennya gitu ya. Jadi ada anak SMP sudah menjadi apa ya. Kalau gigulu laki-laki, kalau perempuan apa sih itu? Nah, jadi yang seperti ini ternyata sudah ada. Nah, sehingga menurut penelitian sampai seperti itu. Dampaknya ini ketika besar, bisa jadikan tingkat kepercayaan. Kemudian bagaimana nanti ketika berumah tangga, konsep membina keluarga. Ini jangan dianggap sepele ya. Jadi hal-hal misalnya, kalau saya kebetulan punya anak laki-laki. Jadi nanti kalau punya keluarga jangan sampai laki-laki tidak memberi nafkah. Laki-laki jangan sampai mengerasi terhadap istri, anak. Jadi harus lembut-lembutnya bagaimana, harus bertanggung jawab. Dalam arti apa? Hal-hal yang sepele gitu. Itu maksudnya agar supaya mereka mengerti. Kemudian diceritakan bahwa kenapa harus menghormati perempuan. Karena laki-laki, meskipun laki-laki ketika sebelum dewasa dia dikandung ibunya. Nah ini bagaimana perjalanan seorang ibu yang sedang mengandung itu enggak ringan gitu. Jadi kita ceritakan gitu. Jadi anak saya yang kecil pun saya ajak cerita sambil nonton TV misalnya 5-10 menit. Masuk tiga pertanyaan ini menjadi sangat penting untuk bekal. Ketika nanti dia akan berkeluarga, ketika dia nanti akan memilih calon istri gitu. Jadi bukan sekedar calon istri itu cantik gitu ya. Rata-rata kan tertariknya cantik gitu. Tapi kan problemnya akhirnya banyak sekali dalam rumah tangga itu complicated ya. Sehingga pemahaman dan pemahaman serta saling memahami itu menjadi kata kunci dalam rumah tangga dan harus ada keterbukaan gitu. Sehingga tidak ada hal yang ketika diluat suami membandingkan teman-temannya kok istri gue enggak seperti itu. Sementara dia diam, tidak mengkomunikasikan kepada istrinya, kenapa tidak dirubah gitu ya. Nah atau sebaliknya, yang istri juga begitu. Jadi ini komunikasi juga penting. Jadi agar supaya tidak terjadi perselingkuhan tentunya komunikasi, pemahaman agama yang holistik ya. Tidak sepotong-sepotong. Ini menjadi penting kalau pemahaman agamanya cuma sepotong-sepotong ya. Alhasil bisa jadi masih seperti itu. Mengantisipasi perselingkuhan dengan menguatkan kefahaman agama dan juga memberikan edukasi mengenai komunikasi ya Bu ya. Iya. Komunikasi dalam rumah tangga. Nah misalnya nih Bu, ketika ada kasus perselingkuhan, jikalau yang laki-laki ini sudah ketahuan selingkuh, kira-kira sih Bu, apa yang harus dilakukan oleh istri Bu dari Ibu sendiri seperti apa Bu? Kira-kira Bu. Kalau suami selingkuh, ya pertama coba ditanya dulu ya. Ditanya, kenapa kamu sampai seperti itu? Kemudian akan ada dialog. Lepas dari perselingkuhan itu, perselingkuhan ya kecil atau besar pun pasti akan berdosa ya. Apalagi sampai ke zina gitu ya. Nah ini mestinya harus dicarikan solusi bagi mereka berdua terlebih dahulu. Jangan sampai kemudian selingkuh, pokoknya aku kemudian nggak mau gitu ya. Atau langsung minta cerai. Ya cobalah dikomunikasikan, carikan solusi, masing-masing mencari kelemahannya, apa penyebab itu. Ya sama-sama saling memperbaiki. Kalau sudah bisa, ya akan lebih baik tentunya. Jadi tidak sampai terjadi perceraian dan tidak terulang-ulang kembali untuk perselingkuhan itu. Kalau misalnya nih Bu, udah kejadian perselingkuhan, ya kan, udah terjadi, udah ada bukti. Nah ini apa yang menjadi konsen dan langkah Ibu untuk melindungi para korban, terutama perempuan yang menjadi korban. Misalnya terjadi KDRT di dalam rumah tangga. Dan bagaimana perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak, sehingga dapat mempengaruhi kehidupan mereka. Ya jadi kalau sebaiknya perempuan itu meskipun dipandang lemah, sebetulnya perempuan itu jauh lebih kuat loh dibandingkan laki-laki. Nah ini yang tidak pernah disadari, tetapi masih saja stereotip itu masih melekat bahwa perempuan itu lemah. Sehingga diperlakukan bagaimanapun bisa. Nah ketika terjadi perselingkuhan sampai mengalami KDRT, ya jangan diam. Perempuan, cobalah sampaikan kepada siapa yang bisa dipercaya minimal. Kalau teman tidak bisa mencari solusi, ada lembaga sesungguhnya yang bisa menampung atau menampung untuk menyelesaikan persoalan itu. Di tiap-tiap daerah, ini perlindungan pemerintah juga ada, namanya P2TP2A. Itu yang kita dorong dari Komisi 8 kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dan masing-masing itu ada. Nah kalau di sana, biasanya itu ada psikolognya juga, ada advokatnya juga. Nah itu mengantisipasi kalau sampai terjadi kekerasan atau KDRT itu parah, maka akan dibantu dari proses hukumnya juga gitu. Nah di samping itu biasanya yang mengalami KDRT itu kan trauma, trauma tinggi. Maka bisa nanti di situ sekaligus konselingnya ada, konselornya ada, dan juga ada psikolognya sekaligus. Jadi sebaiknya perempuan lebih, bukan sekedar tahu sosmed, tetapi hal-hal seperti itu untuk mengantisipasi dirinya harus lebih aware. Itu di tingkat kabupaten atau di tingkat? Masing-masing kabupaten. Pasti ada? Iya, pasti ada seluruh Indonesia. Dari ibu sendiri, mengenai bagaimana sih bu, kira-kira bu, cara mengidentifikasi tanda-tanda kekerasan dalam rumah tangga sendiri bu, Sebelum terjadi, warga masyarakat Indonesia mengalami tersebut, dari ibu sendiri mengidentifikasinya seperti apa bu? Kalau seringkali sangat jarang langsung kelihatan ya, teridentifikasi itu jarang. Karena pasti akan disembunyikan, yang pihak korban itu pasti akan merasa diancam gitu, atau ya ditakut-takuti. Sehingga mereka tidak berani kan, mau lapor, mau cerita gitu, nggak berani. Jadi mau melihat kalau memang tidak, apakah di RT yang fisik di luar itu nggak akan nampak. Ini yang dari sisi fisik ya, ada kalanya kalau yang lebih parah adalah yang ADRT disebabkan karena penyimpangan seksual gitu. Itu kan, kan ada ya, seperti masocis dia baru bisa libido seksualnya naik kalau dia menyiksa korbannya dulu kan. Nah, kalau yang seperti ini ada si ADRT dulu yang mengalami seperti itu, tapi akhirnya dia menerima karena cintanya. Ini kan sebetulnya rugi banget, udah badannya nggak harus harsin ya. Tetapi karena dia akhirnya juga bisa menerima ya, berarti baktinnya nggak tersiksa, hanya fisiknya aja. Tetapi kalau sudah bisa menerima kan nggak bisa diproses. Nah, ini yang paling banyak, perempuan itu karena dia merasa tidak mempunyai kekuatan, tidak punya power dalam sisi ekonomi, maka diperlakukan seperti itu ya, diam saja, dia tidak akan melapor, dia tidak akan cerita, dia akan mendam. Tetapi efek itu, efek domino dampak dari KDRT itu yang harus dipikirkan karena akan mempengaruhi sikisnya gitu. Mentalnya kalau kuat, kalau orang yang beragama, pemahaman agamanya baik, tidak akan goyang gitu. Pikirannya tetap lurus gitu, nggak sembilan-sembilan. Nah, ini yang kita khawatirkan kalau sampai, kalau orang itu sudah sering melamun gitu. Karena nggak bisa mencurahkan persoalannya, melamun. Nah, ditanya jadi jawabnya dari A kemudian menjadi D gitu ya. Nah, ini yang ngelantur. Ini yang sudah harus diwaspadai. Karena bisa jadi sulit menanyakan, tetapi baru bisa terungkap setelah mungkin dia sering ngalamin itu tadi. Bisa lama-lama terungkap, baru bisa cerita ada ya itu. Jadi kita harapkan perempuan ketika mengalami itu, biar dia tetap kewarasannya tetap, ya harus bisa cerita. Speak up. Iya, speak up kepada entah bestinya lah atau apa gitu ya. Teman siapa yang dianggapnya percaya. Nah, untuk bisa cerita itu bagaimana, Bu, pendekatan untuk pemulihan korban kekerasan rumah tangga tersebut, Bu, dari Ibu sendiri seperti apa, Bu? Kalau saya pernah mengalami itu bukan ada sih KDRT, cuma zaman dulu nggak sampai seperti yang sekarang gitu ya. Karena pengaruh media sosial yang macam-macam gitu. Tetapi kebanyakan dulu karena dampak pelecehan seksual dari anak gitu. Nah, ini memang ada yang mengalami traumatik itu selama empat tahun juga nggak sembuh. Jadi dampaknya. Apalagi ini yang traumatik. Si anak itu sering melihat bapaknya mukul atau menjadikan KDRT kepada istrinya. Nah, apa yang terekam, yang direkod si anak, ini juga sama bahayanya. Si anak bisa jadi dia nanti akan menjadi pelaku. Oh, bapak-bapak seperti itu. Jadi aku juga dianggap wajar, dianggap wajar. Karena itu istrinya gitu ya. Jadi relasi kuasa ini memang kondisi saat ini masih sangat terjadi. Nah, kita harapkan jika ada suatu forum, suatu kajian. Bagaimana membina keluarga bahagia sejahtera. Ini yang saya usulkan kepada Menteri Agama. Pembinaan keluarga sebelum nikah itu bukan ketika mereka akan nikah. Tetapi sejak mereka SMP, pembinaan keluarga sejahtera itu sudah. Bagaimana sih keluarga sejahtera? Oh, anak menghormati ibunya, menghormati bapaknya itu konsep agama yang bagaimana. Ini harus dijelaskan. Yang ini saat ini kurang gitu ya. Forum-forum seperti itu yang kurang. Sehingga meskipun anak itu rajin mengajik, kenapa kok masih sama orang tuanya bentak, masih itu. Ini karena mereka belum bisa memahami secara utuh gitu. Jadi ya sekedar ngajik aja gitu. Nah ini perlu dicari juga cara bagaimana agar supaya memberi metode apakah ceramah, apakah nasihat, apakah itu ya terhadap remaja itu berbeda dengan hal yang biasa. Jadi ada kalanya orang itu baru mengikuti pengajian. Dan ada yang sudah lama ketika ini semua dipukul rata, pemahamannya menjadi biar. Yang ini enggak paham-paham justru terjadi seperti yang tidak kita inginkan. Sesungguhnya tujuannya baik gitu kan. Jadi efek domino lah nanti ke depannya. Dari orang tuanya melihat, anak melihat orang tuanya seperti itu, jadi nanti ke depannya akan seperti itu. Apakah ada lembaga untuk merehabilitasi untuk orang yang pelaku terhadap kekerasan pandang? Ada. Jadi masing-masing kabupaten, kota sudah dihimbau, sudah dikeluarkan surat juga dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan. Ada namanya shelter. Selter lah disitu anak yang mengalami korban atau perempuan yang mengalami korban, baik KDRT atau apa, disitu ada selternya. Kemudian ya selter itu juga ada, tadi yang saya ceritakan ada bantu ahdugum, ada konselornya, ada psikiaternya gitu. Dan juga ada, apa namanya, keterampilan untuk mengalihkan agar supaya mereka tidak jenuh, tidak hapa tegang, itu ada. Terus bagaimana dampak sosial bagi korban setelah ada perselingkuhan dan KDRT, terutama untuk anak dan korbannya itu sendiri? Dampak sosialnya dan emosionalnya seperti apa, Bu? Kalau dampak sosial ini ke anak, anak bisa jadi misalnya Bapak, anaknya perempuan, bisa jadi anak perempuan ini mengalami ketidakpercayaan terhadap laki-laki. Sulit menerima perlakuan itu gitu ya, apalagi selingkuh, dia mungkin tidak akan percaya sama laki-laki. Atau dia akan menjadi dendam terhadap laki-laki, yang mana dendamnya ini bisa jadi dendam yang negatif gitu ya. Jadi ya perlu sedikit diwaspadai juga ya, hal seperti ini bukan dianggap hal yang remeh gitu ya. Jadi orang tua ketika mereka sudah berkeluarga, cobalah untuk berpikir dewasa. Bahkan sering saya katakan juga kepada anak, mestinya konsep saya nanti ketika besar mau mempunyai keluarga yang bagaimana, itu sudah harus ada dalam angan-angannya ketika dia itu di usia SMP. SMP sudah bercita-cita meskipun dia belum akan menikah di usia 20 tahun gitu misalnya. Tetapi paling tidak di SMP itu mereka sudah punya cita-cita yang seperti itu. Sehingga ketika melihat dunia luar, apa yang harus saya perbaiki dia, laki-laki yang bagaimana yang akan menjadi suami saya, perempuan yang bagaimana yang akan menjadi suami saya, ideal. Calon pendamping itu dia sudah punya gitu. Jadi calon pendamping itu bukan sekedar itu bayangan yang cantik itu tidak. Tetapi bagaimana nanti konsep dia punya pasangan untuk berumah tangga ini yang jauh lebih penting. Itu yang harus bekal disampaikan pada anak gitu. Mengenai ideal calon pendamping nih Bu, padahal ini generasi muda nih yang jomblo-jomblo nih. Idealnya sih Bu dari ibu sendiri, cari pendamping itu tadi tidak hanya cuma cantik. Nah, apa sih Bu kriteria calon pendamping yang baik menurut dari ibu sendiri Bu? Kalau itu sebetulnya bisa secara umum. Tetapi kan yang akan melihat personalitinya mereka ya, masing-masing cowok. Tapi setidaknya akan dilihat kalau dia sudah punya cita-cita. Calon istriku adalah orang yang menghargai orangtuaku, yang sama-sama orangtuaku, yang apa, yang baik dan sebagainya terhadap keluarga aku. Bukan terhadap suaminya aja gitu. Kan banyak para istri ini yang juga ternyata tidak menghargai ibunya gitu ya. Jadi hal seperti itu sih sebetulnya. Nah, untuk melihat itu tentunya pertama tidak pernah lepas dari sejauh mana sih perempuan itu paham terhadap agama. Jadi orang yang tidak paham agama sebaik apapun, ini bisa jadi tidak seideal yang diharapkan gitu. Tetapi kalau sudah baik dia paham agama, pasti komplit. Dia jadi apa ya, ya menjadi calon istri idaman betul ketika diajak berdialog. Nanti kalau berumah tangga konsepnya mengelola keuangan gimana, konsepnya kamu harus apa, saya harus bagaimana. Ini akan lebih mudah ketika terjadi komunikasi di antara mereka. Intinya pertama kefahaman agama lagi mas, yang diprioritaskan. Kan ada empat ya mas Wicat. Iya betul. Pertama kefahaman agama, kemudian kekuasaan, terus kemudian kecantikan, habis itu baru harta. Oke Bu, kembali lagi mengenai isu perselingkuhan. Ada nggak sih Bu korelasi antara perselingkuhan dengan kepuasan seksual Bu? Nggak sih. Nggak ada ya Bu? Nggak. Jadi tergantung otaknya, dia itu mau selingkuh itu kan otaknya, bukan seksualnya. Termasuk misalnya, sering saya berdebat dengan ketika membuat undang-undang. Ketika ada perempuan bugil lewat, kalau otaknya benar, dia nggak akan ngapa-ngapain. Tapi kalau sudah otaknya nggak benar, orang pakai jilbab pun pasti akan dicari caranya untuk diperkosa. Ya ini, karena otak kita, makanya pemahaman agama itu menjadi kata kunci kan gitu. Itu sekali lagi ya. Tapi ada yang bilang, kalau orang yang sering selingkuh itu pasti akan selingkuh lagi. Apa benar itu Bu, kalau yang Ibu ketahui? Benar nggak Bu? Kalau dia mau mereview, mau merubah diri, saya kira ya cukup sekali ya. Tetapi kalau memang dia kemudian tidak mau merubah ya bisa menjadi tabiatnya ya selingkuh berkali-kali gitu. Jadi sekali lagi kembali kepada personality itu. Jadi kalau selingkuh, misalnya suaminya selingkuh, makanya yang disalahkan istri, berarti kamu nggak bisa memuaskan suami. Belum tentu juga, mungkin ya bisa jadi suaminya yang over, over gitu ya, libido seksualnya. Ya itu mestinya harus dicari solusi bersama, bukan malah dia selingkuh gitu. Ya harus ada komunikasi. Nah makanya ini tadi, agar supaya suami tidak berkali-kali selingkuh, ya harus ada komunikasi istrinya bagaimana, apakah kamu akan selingkuh lagi atau mau merubah. Ya kalau nggak mau merubah, ya sudah. Bagi perempuan kalau saya ya, buat apa dipertahanin gitu kan. Tapi bagaimana sih Bu, langkah-langkah Bu, membangun kepercayaan ketika si cowok ini sudah ketahuan selingkuh. Gimana nih dari si cewek dan cowoknya komunikasinya untuk membangun kepercayaan kembali untuk bisa kembali utuh lagi dalam berumah tangga Bu? Ya kalau untuk membangun kepercayaan, dia harus menghilangkan apa penyebab utama pasangan itu tidak percaya gitu kan. Ya harus berusaha semaksimal mungkin untuk tidak melakukan hal-hal yang ngerempet, yang membuat dia menjadi, mendapat ketidakpercayaan dari pasangannya. Seharusnya ya itu. Jadi dalam berumah tangga itu memang yang penting adalah kepercayaan. Tetapi kemudian ketika ini sudah nggak bisa kalau malah selingkuh, komunikasi nggak ada ya repot. Jadi menurut saya ya sekali lagi ketika ada forum, forum pengajian emak-emak, ibu-ibu gitu ya, pengajian khusus perempuan. Nah ini disampaikan bahwa bagaimana sih cara membina keluarga bahagia sejahtera gitu. Itu ya kata kunci itu disampaikan. Tetapi di satu sisi tidak hanya di perempuan saja, tetapi juga di laki-laki yang mana seringkali relasi kekuasaan ini masih digunakan. Dan yaitu laki-laki tidak melihat bahwa perempuan itu kan sedemikian peran gandanya luar biasa. Ada yang hanya menjadi ibu rumah tangga, tapi jangan dikira menjadi ibu rumah tangga itu ringan. Itu sudah capek loh. Dari dapur dia nyapu dari dapur ke tempat tidur, jadi dia ngurusin all in semua sampai bapak tidur. Tetapi bapak kan cuma mencari nafkah saja. Nah ketika ini punya anak kecil ini lebih ekstra capek. Apalagi istri tambah dia juga pekerja. Nah ini kalau tidak ada pengertian, tidak ada pemahaman yang baik dari suami bisa jadi suami hanya menuntut. Nah kalau ini bisa dikomunikasikan, ibu juga dikasih tahu komunikasi yang baik, pemahaman yang baik, maka tidak akan pernah terjadi lagi. Yang namanya berselingkuhan. Seharusnya begitu. Dan bukan menjadi alasan utama libido seksual istri lebih rendah. Jadi perempuan libido seksual lebih rendah karena mungkin karena faktor capek. Nah kalau suami memahami tentu bisa dikomunikasikan. Tidak harus mencari solusi untuk selingkuh gitu maksudnya. Jangan jadi berkara lah. Lalu ini mas ini ada yang viral lagi mas. Selain perselingkuhan ada yang kasus viral beberapa bulan kebelakang ini ibu. Mengenai pelecehan seksual ibu. Terutama di satuan pendidikan maupun di pondok pesantren. Nah ibu kan juga salah satu pembina pondok pesantren di Wonogiri juga. Nah itu bagaimana menanggapi atau mengantisipasi hal tersebut. Ada pelajaran seksual dari guru ke murid bahkan di bawah umur pun ada pelajaran seksual. Lagi-lagi kan kembali kepada kata kunci. Pemahaman agama yang baik. Kalau dia seorang guru dari sisi pendidikannya sudah ada. Apalagi kalau di pondok pesantren pemahaman agamanya juga ada. Kan gak mungkin kalau dia sampai berani melakukan pelecehan seksual. Ini berarti kan sekali lagi kembali itu tadi. Gimana dia memahaminya sampai dia melakukan pelecehan seksual gitu. Jadi bisa dikata meskipun guru pondok. Kalau ternyata dia melakukan itu berarti masih perlu dipertanyakan. Keilmuannya atau kepemahaman agamanya. Jadi kita pernah juga menyampaikan kepada Gusmen, Gusmentri. Agar supaya kurikulum itu coba jangan hanya sekedar hafalan. Karena agama itu bukan untuk hafalan. Tetapi untuk pemahaman diimplementasikan. Untuk dilaksanakan. Jadi ajaran agama itu untuk dilaksanakan. Bukan dihapal gitu. Kalau dihapal ya ilang. Nah ini yang kita dorong. Agar supaya anak-anak kita yang sudah saat ini sudah baik. Orang tua itu menyekolahkan. Agar supaya ada ilmu agamanya. Dikandung maksud anak itu berbudi pekerti yang luhur gitu. Tetapi karena oknum satu guru mengakibatkan kepercayaan publik terhadap lembaga pendidikan. Apa keagamaan ini menjadi tercoleng. Nah yang ini yang kita minta untuk dibenahi dan juga ada pembinaan gitu. Cara milik guru yang tepat ya Bu ya. Itu nanti penyeleksian dari pondok pesantren itu sebaiknya atau pengurus pondok pesantren itu sebaiknya seperti apa Bu. Sehingga tidak terjadi lagi nih kasus pelecehan seksual di beberapa pondok pesantren di Indonesia ini. Bahkan sampai ada yang 14 orang, 41 orang bahkan sudah ada yang hamil dan ditutup-tutupin seperti itu Bu. Mungkin penyeleksian dari pemerintah seperti apa untuk mengantisipasi hal tersebut Bu. Mungkin perlu fakta integritas sekali ya. Sebab kalau seleksi itu tergantung. Mungkin dikasih percobaan dulu. Kemudian dari lembaga itu ada pengamatan. Sejauh mana integritas kepribadian. Karena dia kan harus menjadi contoh bagi muridnya gitu. Nah jadi perlu fakta integritas. Selain apa namanya tadi perlu seperti magang lah. Akan dilihat, akan dievaluasi. Dan perlu juga meskipun sudah lama. Kalau sudah lama kan akan kelihatan sebetulnya. Satu kali. Tapi bisa jadi itu juga tidak akan kelihatan kalau anak didiknya itu tidak pernah bilang. Nah sehingga anak didik ini perlu diberikan ilmu itu tadi. Ilmu kalau terjadi sesuatu. Jadi undang-undang itu meskipun tidak harus dikatakan letterless gitu ya. Sedikit saja. Dulu anak saya ketika SMP. Begitu punya anak perempuan dan laki-laki itu sama beratnya. Saya bilang, saya dulu sering mengadvokasi keserasan perempuan anak dan juga ibu, apakah DRT itu ya. Nah pokoknya jangan sampai kamu pacaran dulu. Jangan sampai Noel-Noel cewek. Karena itu nanti kamu bisa. Orang tuanya gak terima. Bisa kamu di penjara tiga bulan. Nah ini, mengapa? Itu kita ceritakan gitu. Jadi anak paham, bukan kita melarang. Jangan pacaran. Karena apa? Lariknya takutnya itu tadi. Jadi bukan kita melarang pacaran. Di agama juga gak ada gitu kan. Nah ini hal-hal seperti ini perlu disampaikan, dikomunikasikan. Termasuk kepada anak-anak yang masih kecil. Sekarang mengenai SD aja, tahu kok yang namanya pacaran, yang namanya adegan 2-1 pun dia sudah ngerti gitu ya. Padahal dia masih TK, masih SD. Nah ini berarti yang kecolongan siapa nih? Orang tuanya atau pendidiknya gitu kan? Jadi ya dua-duanya lah kita harus cari solusi yang baik. Nah bu ini bu, kan kemarin itu kan juga lagi-lagi viral lagi ya. Apa-apa viral semua ya? Kan tadi kan yang Mas Bicak bilang kan guru mencabuli muridnya. Lihat kan muridnya diancem juga. Bahkan diancemnya itu bukan sekedar ancaman fisik atau verbal aja ya. Tapi ada ancaman yang marah sekarang itu tuh dia menyebarkan video porno. Nah ini gimana bu, apakah ada undang-undangnya yang melindungi? Dan bagaimana cara biar korban itu nggak terjadi trauma gitu? Ya, ada sih kan undang-undang penyebaran video porno itu kan sudah masuk ranah WITE ya. Yang pertama. Yang kedua, sekali lagi kita sebagai keluarga dan lembaga pendidikan ini harus menyampaikan. Anak, perempuan atau laki-laki jangan sampai kamu melakukan itu. Mengantisipasinya bagaimana? Kalau kamu diancam kamu harus apa gitu ya? Kamu harus apa? Jangan sampai kamu diancam. Jangan sampai kamu mau menuruti gitu kan? Hal seperti ini orang bisa dipenjara. Kalau kamu diam saja yang rugi kamu. Kalau anak perempuan harus kita edukasi seperti itu. Jadi jangan, kalau keluarga mempunyai anak perempuan, pesan saya satu. Edukasi anak kita untuk memprotek dirinya. Jangan sampai mau dicolek-colek. Apalagi disuruh buka-buka. Diajak adegan seperti itu. Kalau bukan, ayahnya saja kalau perlu gitu ya. Kalau perlu, kalau bukan keluarga inti, jangan mau. Ya ini harus disampaikan. Sebab kalau tidak disampaikan akan lebih banyak korban lagi gitu ya. Di negara kita khususnya perempuan. Apalagi banyak kasus itu malah yang melakukan itu orang-orang terdekat. Umumnya. Orang-orang terdekat dari korban gitu. Jadi memang kata kuncinya lagi adalah siapa yang boleh menyentuh saya itu harus diberitahu. Sebagaimana firman Allah kan juga sudah jelas. Meskipun itu family gitu ya. Family kita, tetangga kita yang nggak boleh. Dan umumnya cuma kalau orang dekatnya dia nggak ngerti nih. Dan hanya diiming-imingi apa, jajah, jajah pergi. Anak juga jangan terlalu dikasih. Kalau sudah tujuh tahun, masih kecil saja. Kadang-kadang masih batita, ada yang diperkosa persoalannya. Jadi ya orang tua, ibu inilah yang harus memprotek juga saya kira ya. Jangan sampai terjadi seperti itu. Terkadang kan gini ya, pendidikan di Indonesia kan mengenai edukasi seksual kan tabu nih bu. Terkadang dibilang, oh masih kecil janganlah dikasih kayak gitu. Nanti malah takut malah begituan. Nah sebenarnya itu cara yang ampuh itu seperti apa sih bu? Kira-kira ketika memberikan edukasi seksual yang baik ketika di usia dini itu seperti apa bu? Jadi hanya dengan cara, kamu anak perempuan ya dek. Jadi kalau anak perempuan, ini nggak boleh kelihatan. Kalau nanti ada orang mau bersihin kemaluan kamu, nggak boleh kemaluan kamu itu harus kamu sendiri. Kalau sudah ngerti ya, nggak ada yang boleh untuk memegangnya. Jadi hanya yang simpel seperti itu. Badan kamu juga nggak boleh. Kalau ada yang mau pegang-pegang kamu, kamu marah. Kamu lari, kamu teriak. Nah ini kan hanya hal-hal yang simpel, yang ringan gitu. Bukan berarti harus kita tunjukkan, oh jauh dicium, dicium. Dicium hanya boleh oleh siapa gitu. Nggak boleh, kamu nanti kalau dia dicium sampai di ini, jangan. Nah jadi hal-hal yang begitu, sehingga anak itu secara tidak langsung dia sudah memprotek. Gitu. Simpel tapi ngenak. Iya, simpel tapi ngenak. Dan harus sejak dini ya. Iya, sejak masih batita. Kalau enggak ya, yang kejadian kan seperti itu. Banyak anak kecil kurang pemahaman, Jadi ya, ketika orang memberi, yaudahlah. Oke ibu, sejauh mana upaya ibu yang sudah dilakukan untuk melindungi korban kekerasan seksual? Dan KDRT. Jadi upaya kita pertama memberikan, dia suruh cerita, jadi counseling gitu ya. Dia suruh cerita untuk mengurangi beban skisnya. Setelah cerita, apa yang diinginkan? Nah ini kita berdialog. Jadi dialognya itu sesuai keinginannya. Jangan kita paksa gitu. Setelah itu, kalau dia ingin masuk ke ranah hukum, kita kasih edukasi. Kita dampingi juga gitu. Umumnya justru yang kasus-kasus seperti ini adalah dari keluarga yang kurang mampu. Yang paling banyak mengalami seperti ini. Ada yang keluarga mampu tapi jarang gitu ya. Tapi umumnya justru dari keluarga yang tidak mampu, yang banyak mengalami kasus-kasus yang kita ceritakan. Mulai dari KDRT dan pelecehan seksua. Nah kalau sudah, nanti akan kita lihat. Mereka mengalami traumatik tidak? Nah kalau mengalami traumatik, ya berarti harus kita pulihkan. Kita pulihkan agar supaya mereka lepas dulu traumanya. Baru nanti langkah-langkah berikutnya, kita ajak dialog untuk mencari solusi. Seperti itu biasa yang kita lakukan. Ada enggak bu cerita yang ketika terjun ke lapangan gitu kan, menemukan kesulitan ketika kasus tersebut, terus ada yang membekas enggak bu? Ada yang bisa diceritakan bu? Iya, ada. Jadi ini contohnya, dulu siswa saya, saya mengajar di SMK. Anak itu dibuntuti, kemudian sampai di rumah karena enggak ada keluarga, diajak pulang, diajak pulang, diajak pergi, dikasih di Ceko Imiras, kemudian akan diperkosa. Ketika melawan pun, mereka tetap enggak bisa. Sampai segitunya bu? Iya. Di daerah itu bu? Iya. Kemudian, akhirnya dia dapat batu, terus apa namanya, pokoknya dia melawan. Nah, ketika ini saya dampingi ke penyidikan di BAP, apa kata polisi? Tapi enak kan kamu? Eh, ini begitu kan? Ini yang sering terjadi. Enak kan? Kamu juga menikmati kan? Itu polisi ketika mem-BAP seperti itu. Padahal si anak ini akhirnya, setelah sekian lama, empat tahun dia baru sembuh. Ketemu orang itu takut. Jadi ke sekolah pun diantar ibunya. Poliah saja, diantar, dia ya betul-betul enggak bergaul gitu sendiri. Baru setelah tiga tahun, dia masih WA-an terus. Baru setelah selesai, sering pulih ya, pulih, dia sebagai ucapan terima kasih datang, ya itu tadi. Terima kasih karena dia sudah sempat mau kuliah. Tadinya kan dia mau bunuh diri. Sampai segitunya. Itu ceritanya. Mungkin terakhir nih, bu ya pertanyaan terakhir. Mungkin harapan ibu untuk membidangikan ibu kasusnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Nah itu ada enggak sih bu harapan untuk pemerintah. Dan mungkin ada pesan khusus enggak untuk perempuan khususnya dan anak agar bisa terjaga dari pelajaran seksual maupun KDRT nantinya bu. Dan mungkin berani speak up kali ya. Iya berani speak up. Ya kalau kita sih menghibur perempuan-perempuan itu harus jangan pernah merasa takut untuk melawan ketidakadilan yang terjadi di lingkungannya. Mereka harus, meskipun tidak harus mempunyai apa namanya, bekal karate atau silat, tetapi setidaknya keberanian untuk melawan. Dan perempuan, ibu-ibu rumah tangga, bentengilah anak-anak kita dengan cara sering berkomunikasi dengan anaknya, memberitahukan bahwa anak itu harus bisa menjaga dirinya sendiri sehingga tidak dilecehkan oleh orang lain. Itu saja. Dan juga dikasih pemahaman-pemahaman agama yang bisa dinalar saja. Kadang pemahaman agama hanya perlu dengan cerita itu bisa orang memahami agama dengan baik. Alhamdulillah, atas bincang-bincang yang sangat menarik. Semoga bisa memberikan inspirasi dan informasi tentunya kepada para perempuan terutamanya untuk tetap berani jangan karena perempuan terus takut gitu. Ada yang melindungi. Ya, bu. Banyak undang-undangnya ya, bu. Yang melindungi. Dan ada lembaganya juga, terutamanya ada lembaganya. Alhamdulillah, Jai Zeki Lohero Bu Endang sudah menyempat-nyempatkan datang ke sini, ngobrol bareng-bareng bersama kita di sini. Semoga Allah paling tugas dari Bu Endang di anggota DPR RI. Mudah-mudahan Allah paling aman, selamat, lancar, dan parokah. Amin. ADRT sangat tidak dibenarkan. Banyak contoh yang diberikan oleh Rasulullah. Gitu kan, bagaimana menghadapi istri. Berarti kan, itu sudah suatu contoh. Contoh yang diberikan itu adalah sunat. Sunnah Allah. Sunnah Rasul. Nah, berarti ya kita harus mencontohnya ke situ. Ini dikasih kesempatan dua, tiga, atau empat malah selingkuh. Nah, itu dia. Yang halal aja ada, masa yang halal gitu kan. Mestinya, ini menjadi tugas negara, Pak Menteri berdiskusi bersama MUI. Jangan malah memberi label yang buruk misalnya di Islam. Nah, ajaklah dialog saya sampaikan. Ajaklah mereka berdialog. Cari solusinya. Bukan kemudian dikasih label. Oh, mereka itu adalah radikalisme. Oke, buat teman-teman semua jangan lupa kalau suka video ini jangan lupa di-like, di-comment, dan di-subscribe. Dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya untuk mendapatkan update terbaru dari LDI TV. Saya Galemra Bajati dan saya Farah Jalim Caksono undur diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton!